Terima kasih Kenapa ada orang kafir Menjadikan orang Islam meninggalkan syariat Berani mecat Kita yang pengen ngajak orang untuk baik gak berani mecat Mecat dong Kasih pilihan dong kita yang punya kuasa kok Dia kerja sama kita kok Urusan masalah dia patuhnya terpaksa gak terpaksa Terserah itu urusan dia Yang penting kewajiban kita Kalau di rumah saya harus sholat Saya gak mau ada yang gak sholat Kamu gak sholat itu bikin hilang berkah Karena kalau kamu gak sholat Saya rugi Hidup saya gak enak semua dong Riski saya gak lancar dong Gak berkah dong Gak berkah itu kan bikin gak enak semua Itu makanya jangan dianggap enteng Satu rumah ada yang gak sholat itu bisa mengangkat rahmat Menjadi sebab diangkatnya rahmat Menjadi sebab hilangnya keberkahan Menjadi sebab datangnya musibah Berarti kalau nanti Sampai Allah memberikan azab kepada yang gak sholat Siapa yang kena? Kita Kita dong Kan pernah ada kisahnya orang sholat Berada di tengah orang ahli maksiat Ketika diturunkan azab Yang paling disiksa terlebih dahulu Dihukum terlebih dahulu Siapa sih sholat tadi? Karena apa? Karena dengan keselehannya Tidak menjadikan dia tuh ngajak yang Gak sholat-sholat tadi Dia hanya sibuk sholat sendiri Yang lainnya dicuekin Akhirnya ketika dihisap pertama kali Dihukum si sholatnya ini Karena Islam tidak ngajarkan kita egois Islam gak pernah ngajarkan kita itu Hanya mementingkan diri Udah saya ingetin kok Susah Terserah dia lah Oh gak bisa Selagi kerja dengan saya Efeknya di saya Ada orang gak mau pakai hijab Jadi pembantu di rumah saya Dipakai kerudung gak mau Pecat Saya gak mau Karena kalau kamu gak pakai kerudung Jadi fitnah nanti Ngerusak mata suami saya Ngerusak mata anak lelaki saya Ngerusak matanya supir saya Misalnya gitu dong Ngerusak matanya tukang kebunnya saya Kan gitu jadinya Ngerusak mata anak lelaki gak makrumnya Jadi rugi kita Langsung pecat aja Saya gak butuh Karena kalau dengan Allah saja Sudah ibaratnya urusan Akhirat digampangkan Kita mudahkan Kok dia gak mau Loh gimana dia mau amanah Urusan dengan kita Dengan Allah aja khianat kok Ada orang gak pakai jilbab Karena terpaksa Ya kan di luar kan ada Orang pengen pakai jilbab Tapi karena kerjaan gak bisa Sampai nangis-nangis Loh ini ada orang Ngaku muslim Ngaku umat nabi Disuruh pakai hijab Malah difasilitasi Loh kok gak mau Berarti kan orang gak pengen baik ini Orang sombong dengan syariat Loh orang sombong dengan syariat Ngapain kita biara Miara kucing lebih pahala Daripada miara makhluk model begitu Bener nak Karena sombong dia Kalau dengan syariat Allah aja sombong Gimana dengan kita Gak akan amanah itu Kalau jadi pembantu Gak akan amanah Jadi pegawai Akan khianat dia Dengan Allah dia khianat kok Tapi kerjanya bagus Belum aja Belum aja dia Belum keluar aslinya itu Belum keluar taringnya Nanti baru Kalau udah keluar taringnya Setannya keluar tuh Ada masanya Nanti dia hanya tinggal nunggu Kesempatan Kan emang dia khianat sudah Emang dengan syariat khianat kok Itu lah Lain kalau ada orang Tidak bisa menjalankan syariat Karena kondisi Ini udah di Di ajang jembar Bahasanya tuh Di ajang jembar Tau ajang jembar Udah di Dibuka jalan gitu Udah jalannya tuh Dibuka Udah tinggal sholat aja Udah tinggal Nutup aurot aja Udah ibaratnya tuh Dienak-enakin gitu lah Kalau udah makan tuh Tinggal depan tinggal makan aja Gitu kok masih jual bahal Gak mau makan Misalnya gitu Coba kamu Ada orang Udah kamu siapa Ayo makan Kok dia langsung Enggak Saya gak bawa makan Gak lihat Padahal kamu udah Belah-belah Udah nyiapin makan Untuk dia Kamu belah-belahin masak Udah kamu tata Tiba-tiba giliran disuruh makan Dia langsung nolak Enggak-enggak Saya gak mau makan Mohon maaf Lagi diet Sakit hati gak kamu tuh Urusan dunia ya Pada urusan makan Itu kan ya Terserah dia mau diet Diet kan gitu Tapi kamu pegel Ya Allah Tau gini kan Dari awal saya gak nyiapin Dia gak ngomong-ngomong Giliran saya nyiapin Dia diem Giliran saya kasih tau Kasih makan Dia nolak Kok kurang ngajar Urusan begitu aja Kita sakit hati Gimana kalau ini syariatnya Allah Itulah saya Paham? Arus sakit hatinya Lebih lagi gitu Ini orang diajak masuk surga Gak mau Ya ngapain juga Saya biara Usir aja sudah Kalau kita yang punya duitnya Kok cari pegawai yang bener Gitu lah Biar berkah Salam salam Baik Wallah Lambis So Gitu lah Gitu lah Gitu lah Gitu lah